Oke guys, kembali lagi bersama saya, Cepery Nah, disini ada sebuah brand yaitu yang bernama Ohlin Kenapa orang-orang suka memilih Ohlin, padahal harganya mahal Nah, ini alasannya dan ini sejarahnya brand Ohlin terkenal Oke, let's go Tau merknya, yang mempunyai logo warnanya biru sama kuning Dan perusahaan itu asal Sweden Tau kan, dia adalah Ohlin, bukan IKEA Bagi penggemar motor, apalagi MotoGP atau Superbike tentu udah sangat familiar dengan Ohlin Ditambah, pada MotoGP tahun 2010 lalu Semua tim di grid hanya menggunakan produk Ohlin yang menggunakan sistem continuously control electronic suspension atau chest pada suspensinya Bahkan dari sebelum tahun 2010, suspensi Ohlin yang dipakai sama 13 dari 18 pembalap di awal musim tahun 2009 Kecuali Repsol Honda, Gresini Honda, dan Scott Honda yang menggunakan produk Showa yang merupakan produk dari anak perusahaan Honda Namun lucunya, Andrea Doki Showsho dari Repsol Honda dan Remi Gepunier Murtad nih, yang mana yang tadinya dia menggunakan Showa, langsung menggunakan Ohlin pada pertengahan musim tahun 2009 Bener-bener udah diambil banget Ohlin sama pembalap luas dunia Bahkan untuk tim Honda sendiri lebih menggunakan Ohlin daripada Showa Cukup lucu memang Tapi balik lagi, kualitas tidak akan membohongi performa Dalam pertanyaannya, bagaimana ini semua terjadi? Apakah Ohlin seadal di merek baru dan langsung terkenal begitu aja? Jawaban singkatnya adalah ya, enggak Sama seperti part after market lainnya seperti Brembo yang udah kita bahas di channel Fusebook Ohlin udah mulai bisnisnya sejak lama Yang mana perusahaan ini didirikan oleh seorang motorcroster yang cukup hebat sebenarnya Namun prestasinya biasa biasa saja Siapa dia? Dia adalah Ken Ohlin Ken Ohlin disebut sebagai motorcroster yang tidak mempunyai prestasi yang dimilai Ia ini karena dibuktikan dengan ketidakmampuan Ohlin menembus kejuaraan bergensi gestre Jadi gara-gara yang tembus kejualan itu, Ken Ohlin bisa dibilang menjadi motorcroster yang biasa saja Namun prestasi yang melempom diajak motocross tidak berlaku ketika ia mulai membantu orang lain dengan memodif motor-motor tersebut Ia ini semua terjadi karena sebelum membuat perusahaan online pada tahun 1906 Ken Ohlin telah membuat beberapa partner seperti knalpot, mesin dan tentu saja shockbreaker Ketika Ken Ohlin menyadari hal tersebut yang mana karirnya biasa-biasa saja dan dia suka membantu orang lain untuk memodif motornya Akhirnya Ken Ohlin memutuskan untuk membuat perusahaan khusus sempat aftermarket pada tahun 1906 Dan ketika perusahaan didirikan, Ken langsung berbicara dengan akuntan pribadinya Ya ini karena banyak uang yang mendekni, mesinnya kurang laku dan knalpotnya juga kurang laku Dan dengan akuntannya, Ken harus memfokuskan tujuannya Jadi dia harus pilih, mau fokus di knalpot mesin atau shock absorber Dan Ken Ohlin memutuskan untuk memfokuskan tujuan perusahaannya pada shock absorber Karena pada saat itu menurut analisis Ken, kebutuhan akal produk ini akan besar dan persaingan belum terlalu banyak Jadi keputusan Ken kala itu bisa dibilang tepat banget Karena shock Ohlin langsung dipakai oleh pembalap Gennady Muiset Dari usia pada kejuaraan motocross dunia pada tahun 1908 Di kelas 250cc motocross dengan motor KTM Dan Ohlin berhasil menikmati gunanya luara pertamanya pada tahun 1909 Yang mana tentu aja menaikkan derajat Ohlins dan membuat Ohlins lebih terkenal di kancang motorsport Setelah ketenaran Ohlins, banyak tim dan pembalap yang ingin menggunakan Ohlins dengan cara mata sponsor Tapi Ohlins adalah merek yang berbeda dari merek yang lain Jadi jika ada tim atau pembalap yang mau menggunakan Ohlins Mereka harus tetap membeli produk dan jasa servis dari Ohlins Jadi gak ada deh sponsor konsol gratis dari Ohlins Semua harus bayar Bahkan sistem ini masih diperlakukan sampai sekarang Jadi untuk tahu bahwa ke-10 lalu Para tim MotoGP membeli produk Ohlins ya Bukan disponsorin sama Ohlins Bener-bener hebat banget ya Ohlins ini Hal undingnya nih Bahkan Ken pernah mengatakan Kalau dulu ada pembalap yang awalnya membeli Ohlins Kemudian mereka mendapatkan sponsor dari merek lain Dan tentu aja mereka mengatakan Ohlins Tapi itu gak berlangsung lama Karena dalam waktu 1 atau 2 bulan ke depan Pembalap itu akan kembali lagi untuk membeli Ohlins Dan meninggalkan sponsornya Dan ini gak terjadi 1 atau 2 pembalap aja Banyak Jadi bisa disimpulkan idealis dan kualitas berbanding lurus Kancak Ohlins di dunia motorsport terus mendapatkan popularitasnya Ketika Neil Hudson berhasil memenangkan kejuaraan dunia dengan motor Yamaha NX250 pada tahun 1981 Ohlins memang identik banget sama motocross Tapi Ken ingin mengembangkan itu semua Yang mana dia gak mau produk Ohlins Terlalu terfokus sama 1 motorsport aja Jadi Ohlins mengembangkan suspensi untuk motor balapang asfal Dan seperti biasa Ohlins langsung bisa merasakan kemenangan pertamanya Di trek asfal pada tahun 1983 Dengan Carlos Lafado dengan motor Yamaha RR250 Kemudian pada tahun 1984 Ohlins menciptakan fork MTB pertama mereka Dan berlanjut hingga ke shock juga Di tahun ini Ohlins sekali lagi Ingin membuat dari stigma orang-orang yang berpikir Kalau Ohlins hanya tersedia untuk motorsport aja Jadi Ohlins meluarkan shock khusus sepeda downhill Dan sekali lagi Ohlins menjadi pilihan dari banyak pembalap kala itu Walaupun pada kenyataan Sepeda gunung adalah bagian yang cukup kecil dari pendapatan Ohlins Yang penahan sekitar 10% aja Meskipun begitu Ohlins terus berkembang di bidang ini Dengan adanya perjalanan inklusif khusus Dan penjualan aftermarket yang lebih dan cukup untuk menjaga lini produsi mereka Ya karena Ohlins tuju untuk masuk pasokan oleh mereka yang sebagai besar untuk satu perusahaan aja Yaitu Specialized Mungkin ini adalah salah satu momen ketika Ohlins terlihat keluar dari idealisnya Tetapi walaupun terlihat seperti itu Ohlins percaya bahwa hubungan dekat mereka dengan Specialized Membantu mempercepat produk dan proses pembelajaran mereka Emang bagus ini shock Enggak diragukan lagi Kamu pada tahun 1986 Yamaha Motor Company menjadi salah satu pemilik Ohlins Racing AB Namun Ohlins tetap beroperasi sebagai perusahaan independen di dalam grup Yamaha Dan setelah kerjasamanya dengan Yamaha pada tahun 1986 Sayangnya Ken memutuskan untuk dijual 50% sahamnya ke Yamaha Walaupun sebenarnya bukan perputusan yang sulit bagi Ken untuk menjual saham Ohlins ke Yamaha Karena Ohlins dan Yamaha sebenarnya telah bekerjasama selama bertahun-tahun sebelumnya Karena hal itu Ohlins dan Yamaha juga sepakat tentang bagaimana kolaborasi ini harus berjalanan Ken tidak pernah merasa cemas untuk menjual sahamnya ke Yamaha Malah Ken melihat keuntungan dari kerjasamanya Yang mana Ohlins bisa berkolaborasi dengan perusahaan internasional Bahkan setelah kerjasama dengan Yamaha berlanjut Ohlins jauh lebih berkembang Seperti yang saya bilang sebelumnya Yang mana sebelumnya Ohlins dikenal sebagai suspensi yang dekat dengan motocross Tapi setelah berkolaborasi dengan Yamaha Ohlins memenangkan kejuaraan dunia yang lagi dengan Edi Low Sampai berhasil memenangkan kelas 500cc di balapan trek aspal pada tahun 1991 Bahkan pada tahun 1993 Ohlins berkembang untuk mendukung suspensi roda 4 Hingat tahun-tahun Ohlins langsung dipakai oleh Nigel Mansell dan langsung memenangkan kejuaraan dunia Karm Gila banget Kesuksesan Ohlins terus meningkat dan peran Ken Ohlins sendiri dalam perusahaan telah melubah selama bertahun-tahun Pada awalnya dia adalah kotak dibalik roda Tapi saat ini dia menjadi raba-raba dan diinjara yang memimpin perusahaan kedepan Dan untuk terus menjadi pemimpin pasar Ohlins menginvestasikan setiap tahun sekitar 16% dari omset untuk mengembangkan produk baru Dan pada bulan Desember tahun 2007 Ken Ohlins memutuskan untuk membeli kembali saham mayoritas perusahaan dari Yamaha yang dijualnya pada tahun 1986 Dan saat ini hanya 5% yang Yamaha punya Kemudian tahun 2008 Ohlins mengeluarkan electronically control suspension Dan langsung digunakan di kejuaraan WSBK Sekali lagi Ohlins berhasil memenangkan Donington WSBK Kemudian pada tahun 2009 Ohlins mengeluarkan suspensi khusus mobil jantai dan track segar global Dan di tahun yang sama Ohlins mengeluarkan Ohlins mechatronik di motor Ducati Muti Strada 1200s Dan di tahun itu juga Ohlins telah berhasil menjual satu juta lebih CESVAL Pencapaian yang luar biasa untuk Ohlins Kemudian pada tahun 2010 Ohlins mengeluarkan dual ride height system untuk Ferrari Lalu pada tahun 2011 Ohlins mengeluarkan part aftermarket untuk motor BMW R1 200gs Dan di tahun ini 2 juta CESVAL berhasil terjual Kemudian di tahun 2012 Ohlins sekali lagi mengeluarkan mechatronik pada Ducati Panagale Dan di tahun yang sama Ohlins sudah mengenangkan kejaraan keseluruhan dunia Kemudian pada tahun 2014 Sekali lagi Ohlins mengeluarkan mechatronik Smart EC untuk motor Ducati Panagale 1299s dan Yamaha R1 M Kancah Ohlins benar-benar menjadi perusahaan shock absorber terdepan Kalau dilihat dari sejarahnya Ohlins Ken adalah orang yang bisa membawa Ohlins sampai sejauh ini dengan pikiran idealisnya Segitu aja video kali ini Kalau kalian tim Ohlins atau bukan? Komen di kolom komentar di bawah ya Jangan lupa like dan subscribe channel ini Terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya Nah guys itulah ya kenapa merk Ohlins dari shockbreaker ya Sangat terkenal dan sangat diminati Dan para-para pembalap ya memakai Ohlins ya Dan di motor balap pun itu baru-baru saja ya Kenapa? Karena dulunya itu Ohlins produk shockbreaker itu Awalnya dikhususkan untuk motor cross ya Buat motor trial Nah seiring berjalannya waktu, berkembangnya zaman Maka si yang punya Ohlins ini mengembangkan ya Dari produk Ohlins shockbreaker buat motor cross Menjadi buat motor balap, buat sepeda, buat F1 juga ya Mobil F1, terus buat motor motor atau mobil-mobil yang lainnya Nah jadilah itulah sejarahnya Perkembangan bagaimana si Ohlins itu Dari brand Ohlins, merk Ohlins itu terkenal ya Jadi segitu aja dulu videonya Jangan lupa di like, komen, share dan subscribe Bye Bye